jadi itu, nah seperti ini mantap banget hasilnya cantik ya ini adalah putih telur tetap rincang dulu ada 250 gr gula ada 250 gr tepung ya kita ayak turun kemudian kita aduk lagi dan peraki yang sudah di itu ya kita akan fill lagi pelan-pelan sambil kita masukkan santan ya disini yang dikejarkan 250 gr eh 250 gr ini kita pakai kita akan tindak baga dengan pelan-pelan dulu kemudian kita tutup dulu ya kita biarkan kurang lebih 20 menit atau 25 menit ya adonannya sudah cantik banget ya sung nah kemudian kita akan tambahkan 2 sendok makan margarin cair ya kemudian kita aduk ini makinannya mantap nih cukup dikirinat saya sambil itu sambil mempesin oke kemudian disana sudah kita siapkan kita akan tipis ya bisa dipangkat oke lihat ya langsung beraksi itu kembung-kembungnya kelembung-kelembungnya kemudian kita tutup dulu kita biarkan sampai 10 menit oh ya sorry ya sudah diangkatin tadi nah seperti ini mantap banget hasilnya cantik ya nah sung hasilnya jadi segini banyak ya hanya tepung 250 gr ini ini yang sudah buka ya nah teksturnya sung ini benar-benar apa bersarang banget sung kayak g sarangnya itu memang benar mentul-mentul-mentul empuk banget ya nah seperti itu tungak sendiri maaf ini tangannya lagi kena luka bakar sakit ini empuk banget rasanya nyong mau coba dulu oke nah yang jelas pasti enak banget ini ya bismillahirrahmanirrahim mantap oke so ikuti terus video-video dari nyongi ya resep-resep sederhana dan sangat simple dan mudah diikuti oke thank you so much selamat menikmati